Intro Saya mau membahas, membuka pelan-pelan pemikiran Mbak Indah tentang Dajjal ini ya, pelan-pelan. Dan ini guidance-nya adalah petunjuk Allah SWT mulai mimpi Muhammad Qasim. Pasti benar. Dan ternyata masuk akal kan? Dulu, sebelum ada penjelasan dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim, kan tidak masuk akal, banyak tidak masuk akal. Ciri-cirinya mata sebelah, kemudian masa nggak bisa kita membedakan Dajjal gitu ya? Logikanya, oh ini Dajjal muncul, ya sudah lah nggak usah percaya gitu kan, dia Dajjal. Kan kira-kira gitu ya? Setelah mimpi Sayyid Muhammad Qasim dibuka, akhirnya justru menjadi masuk akal. Mengapa tidak sedikit tokoh agama akan ada di barisan Dajjal? Tidak sedikit orang beriman juga akan ada di barisan Dajjal. Tidak sedikit umat Islam ada di barisan Dajjal. Kan agak aneh, pasti ada sesuatu ini. Nah, ternyata Alhamdulillah, di dalam mimpi Muhammad Qasim sangat jelas, Dajjal itu kuanteng. Rambutnya iklal bergelombang, ya iklal bergelombang, dan orang ketimur-timuran lah. Ya, antara mirip orang Arab dengan orang Asia lah. Lebih ganteng dari Sayyid Muhammad Qasim lah ya kan? Ya, ya. Usiannya lebih mudah. Alim, sangat alim. Terlihat alim. Tapi dia punya dua wajah. Punya dua wajah. Wajah jahat dan wajah alim. Nah, wajah jahatnya tidak ditunjukkan. Sampai mimpi dua minggu yang lalu kan ketika ada berpapasan dengan wanita. Kan wanita dibunuh sama Dajjal. Nah, itu sisi yang sebenarnya Dajjal. Tapi, kepada umat manusia, dia akan menampakkan seorang alim. Bahkan bisa jadi seorang ulama. Bisa jadi seorang tokoh. Perdamaian dunia bisa jadi seorang... Persis kayak... Pokoknya persis kayak Tiongsela Hollywood itu ya, Kang ya? Jadi kisah nyata. Wah, bisa jadi ya. Kayaknya bisa jadi lebih ganteng lagi nanti. Baik. Ini hal yang tidak ada di dalam kitab-kitab ulama. Kita bukan menyalahkan alim ulama, tidak. Karena wajar saja alim ulama beda pendapat dan punya keterbatasan, pengetahuan. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Karena Allah lah pencipta Dajjal sendiri kan. Dajjal kan memang dijadikan sebagai ujian bagi kita. Bagi ujian bagi kita. Maka Allah lah pasti maha tahu tentang Dajjal. Dan Alhamdulillah... Dan alhamdulillah... Dan alhamdulillah kita. Betul. Nah, Alhamdulillah insyaAllah... Orang-orang yang di belakang dalam barisan Al-Mahdi... Tidak akan kebohongan sama Dajjal. Tidak akan. Karena akan dibibik terus. InsyaAllah. Jadi... Orang yang ada di... Yaitu Syed Muhammad Qasim... InsyaAllah... Semuanya tidak bisa dibohongi oleh Dajjal. Nah, itu catat. Tidak akan insyaAllah... Nah, ini. Ini buat teman-teman yang nonton. Buruan kalian cari tahu tentang Syed Muhammad Qasim. Tentang mimpi-mimpinya. InsyaAllah kita akan selamat dari Dajjal. Jika kita sudah meyakini... Mimpi dari Maha Qasim itu adalah benar. Karena mimpinya itu semua petunjuk. Bener kan, Kang? Ya. Selain itu tentu... Kita amalkan juga doa ya. Membaca setiap sore, petang, surat Al-Kahfi kan. Sampai ayat 1-10 lah. Itu kita amalkan juga. Karena Syed Muhammad Qasim juga mengamalkan juga. Walaupun beliau itu orang yang dapat petunjuk. Al-Mahdi, ya beliau tetap berdoa yang sama. Sama. Nabi Muhammad pun juga sholat kan. Rajin. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Assalamualaikum. Kang Diki. Maaf, mau tanya. Bagaimana kita tahu kalau dia itu Dajjal? Atau bukan? Sedangkan Dajjal bisa bihir. Nah. Dajjal bisa bihir. Ya. Begini. Itu sebetulnya... Makanya jangan sampai ketemu Dajjal ya kan kan? Kena sikir kamu. Oke, baik. Baik. Itu kan dalam Nabi Sikir, Tahlil, Takmir. Eh, taklir ya. Ya, tiga takmir, Tahlil. Baik. Pertama. Ini alternatif pertama. Itu bagus. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa membedakan Dajjal? Pertama, ikuti perintah Nabi Muhammad SAW secara umum. Yaitu, segera, pada saatnya nanti, Hik Ujlah ke gunung-gunung. Nah. Ini sangat cocok dengan yang kita bahas tadi. Kok Dajjal itu begitu sangat hebat, bisa memurtadkan banyak orang, tokoh agama. Artinya, ikat anak istri itu apa? Supaya tidak mendengar dan melihat Dajjal. Maka sebaiknya menyingkir ke pegunungan. Supaya nggak usah dengar deh. Jangan dengar. Nanti ada tokoh yang muncul ke dunia, muncul pelan-pelan, baiklah. Munculnya jangan kayak di film-film. Tiba-tiba muncul. Bukan begitu. Dia akan ada proses. Berproses. Coba perhatikan. Rasulullah menyampaikan Dajjal itu akan masuk. Tidak ada yang pintu yang kelewat. Masuk dari pintu ke pintu itu. Dailuh hukumah ke rumah itu akan masuk. Dajjal itu. Dan masuk 40 hari ke ikan seluruh dunia, dia kita lewat. Logikanya, logikanya. Nah, logikanya. Apa Dajjal ketok-ketok pintu? Masuk akal nggak? Dajjal ketok-ketok pintu? Iya. Nggak masuk akal. Masa? Kita ada 3 miliar rumah ketok-ketok satu-satu. Eh, saya Dajjal ketok-ketok pintu. Ya. Kalaupun diikat, jadi diobrak kan pintunya kan? Nah, misalkan gini. Ada orang yang menafsirkan, oh diikat. Diikat tuh berarti nanti kalau misalkan Mbak Indah punya suami, sama anak diikat. kita rame-rame mengikatkan diri. Kan Dajjal bisa kata-kata bisa dobrak pintu, kan? Oh, iya. Dobrak pintu lah, kan? Dia ilmunya, sihirnya kan kuat, kan? Nah, dobrak pintu. Aku Dajjal. Kamu lihat wajah aku. Wah, lihat. Akhirnya kita anak buah Dajjal. Kan tidak masuk akal, kan? Ya. Tidak masuk akal. Oke. Nah, disinilah ketika saya mau menjelaskan menjadi masuk akal. Artinya, Dajjal itu akan menggunakan teknologi. Contoh, saya tampil nih, tiba-tiba katakanlah anggap saya nih Dajjal, misalkan nih. Misalkan. Jangan, jangan jadi Dajjal, saya. Misalkan. Kemudian, saya membuat YouTube, channel YouTube. Misalkan. Saya ngomong di TV, kan? Saya ngomong di TikTok. Saya ngomong di Instagram. Inilah yang digunakan oleh Dajjal teknologi ini. jalan menjana. Minimu di harinya... Terima kasih.